Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di depan stasiun Pasir Dengkol Pake helmnya soalnya ini can mandi Jebak ke apel Sama si teteh Apel terus can mandi Ini memalukan sekali Nah ini di depan saya Ternyata stasiun Pasir Dengkol banyak perubahannya Banyak yang pecek saya Kang di Pasir Dengkol ada perubahan Terus Kang Pasir Dengkol tolong di update kan Baru juga kemarin saya kesini Ya seperti inilah suasananya depan Terus katanya ada pengelasan untuk wesel Kalau untuk itu saya Mana ya Belum melihat malah Paling bukan pengelasan untuk wesel Tapi pengelasan rel ya Kalau pengelasan untuk wesel saya belum melihat Weselnya ditempel Disimpen di jalan Itu saya belum melihat Saya juga gak mau memberikan informasi Bahwasannya Itu adalah pengelasan untuk wesel stasiun Saya tidak ingin memberikan Sedmen tentang itu Tapi yang jelas Disini sudah ada rel yang dielas Entah untuk apa Nanti lihat saja perkembangannya Karena takutnya Salah memberikan informasi Karena informasi seperti ini Harus didapatkan dari PT Kereta Api langsung Saya hanya mendokumentasikannya saja Tapi ini benar-benar harus Divideokan di depan saya ini Perubahannya sangat luar biasa Gentengnya semua udah dicopot Mungkin stasiun pasir jengkol ini Akan Apa ya namanya Berbarengan dengan warna raja Karena warna raja sekarang perkembangannya sudah pesat Nanti juga kita akan kesana Ya teh Nanti saya akan videokan ya Nah beginilah Suasana stasiun pasir jengkol Saya gak perlu masuk ke dalam Tapi itu bentuk ntar Ini nih Sedang di Apa namanya Dibongkar mungkin itu sudah jelek ya Jadi mungkin Kemungkinan akan diganti Karena ada kusennya juga di Dalam stasiun Seperti pintu yang ini nih Ini baru Tuh Iya Iya Eh coplot Stasiun pasir jengkol Bagian depan Sininya udah Di 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 Plaster ya Kalau bagian sana Yang depan sana udah halus Ini rail-rail yang sudah di Last Kemarin Belum dipasang rail juga disini Terus Ya masih biasa aja Ya masih biasa aja Cuma ada perubahan di bagian stasiunnya Udahlah Begini aja disini Ini lurus ke arah Panaraja Oh disana sedang ada perbaikan Mungkin itu jembatan ya Jembatannya bisa jadi dipapas disana Karena ada jembatan juga Jadi sedang ada perbaikan Jembatan mungkin diberikan Jalan untuk air Gorong-gorong Dan lain sebagainya Stasiun pasir jengkol Tuh Kekiatan indah ya Kalau dari atas Eits Kelap Oh Menda Tuh Nanti disini Kalau ada kereta Wah mantep Jadi Ke arah sana Ke arah Cibatu Dan sebaliknya Arah Manaraja Ini bagian atas Stasiun pasir jengkol Tuh Lagi di Benerken Lagi di benerken Bahasa mana lurus Lagi di renovasi ya Tuh Eh salah Tuh Bagian atasnya Pasir jengkol ini Dekat dengan jalan raya Jadi sangat strategis Apa namanya Stasiunnya Nah ini Bagian Bagian depan Sudah ini Sudah Disemen kembali Sudah Tinggal cat Mungkin tinggal dihaluskan Sudah enak Dilihatnya Next Setelah dari Stasiun pasir jengkol Kita akan Melihat perubahan Situasi terkini Yang ada di Stasiun Wana Raja Tuh ada PJL juga ya Disana Sudah 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 Kita akan Melihat situasi terkini Yang ada di Stasiun Wana Raja Sepertinya Stasiun Wana Raja pun Sama Sudah Banyak Berubah Nanti saya akan Kesana ya Tadi setelah saya Di stasiun Pasir jengkol Melihat perubahan Yang terjadi Sekarang saya Sedikit bergeser Ke stasiun Wana Raja Wana Raja ini Baru-baru Direnovasi Tapi Perkembangannya Sangat luar biasa Pesatnya Bisa dilihat Hampir sama Dengan pasir jengkol Bahkan di dalamnya Itu sudah Ya mungkin Tinggal dihaluskan Dan dicet Ini bagian luarnya pun Sudah cepat banget Ini sebelah sini Saya gak perlu Kesana Karena Aduh Takut mengganggu Para pegang luar Jadi menginformasikan Dari sini saja Cukup dari sini Gak akan Menerbangkan Run juga disini Karena Backlit Susah Beda dengan Di pasir jengkol Itu pun Di pasir jengkol Sudah agak susah Kalau sore Enak menerbangkannya Disana Hanya bedanya Kalau disini Belum terlalu rata Tanahnya Nih Tanahnya masih Seperti ini Memang sudah rata Tapi belum dipadatkan Seperti yang Ada di pasir jengkol Kalau pasir jengkol Perataannya Sudah cepat Ya Memang itu sudah Dari dulu Kalau ini kan Baru-baru Kemarin Pas Pas sebelum Lebaran Kita juga Belum tahu Apakah stasiun Wanaraja Akan mempunyai Berapa jalur Karena belum Dapat info resminya Tapi ini Luas sekali ya Wilayah stasiunnya Dan juga Kita masih kepo Belum melihat Ini sih Belum ada Master plane nya Tidak kayak Stasiun Garut Dan Cibatu Apakah nanti Stasiun Pasir jengkol Dan Wanaraja ini Apakah akan Menggunakan kanopi Atau tidak Ya Itu pertanyaan Itu pertanyaan ya Bukan pernyataan Dari saya Pertanyaan Apakah akan Memakai kanopi Atau tidak Kalau misalkan Memakai kanopi Tentunya ini Sangat mewah Sekali ya Sekelas tasik pun Tidak memakai kanopi Wanaraja Dan pasir jengkol Jika memakai kanopi Sangat mantap jiwa Nah Terus Besi-besi seperti ini Yang ada di pasir jengkol Dan Wanaraja Gunanya untuk apa ya Apakah untuk Pilar-pilar Tiang Atau apa Saya juga Belum tahu Kita lihat saja Nanti ya Sana menuju Arah Cinunuk Sana juga Sedang ada pengerjaan Karena disana Ada jembatan kecil Mungkin diperbaiki Atau diratakan Dengan Tanah Ada jembatan kecil Ah kecil banget Pokoknya Banyak yang Request Banyak yang bilang Kang ke Stasiun Garut Insya Allah Nanti next time Ke stasiun Garut Nah pokoknya ini Stasiun Pasir jengkol Saya tidak bisa Lama-lama disini Karena Saya Sedang ada Keperluan Ke Garut Nanti Insya Allah Kalau ada waktu Bisa lah Main ke Stasiun Garut Melihat situasi Terkini yang ada disana Terus yang mau Ditanyakan lagi Ini nih Kedua gedung ini Apakah akan Dipergunakan kembali Atau tidak Kalau dilihat Ini sepertinya Belum ada pergerakan Apa-apa Berbeda dengan yang ini Kita lihat saja Nanti ya Terima kasih Yang sudah nonton Video saya Mengenai update Pana Raja Dan Pasir jengkol Mohon maaf Apabila ada kesalahan Mohon maaf Jika kurang maksimal Terima kasih Info resmi Reaktifasi Jalur kereta api Cibatul Garut Hanya dari PT Kereta Api Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh